Halo teman-teman, balik lagi bersama Hatan Zakademi, saya Noe, saya Rian, hari ini kita mau bahas yang lebih dalam lagi buat masalah roastingnya sedikit dalam, ya sedikit dalam, ROR, apa tuh ROR, apaan tuh Pak, ROR Pak? ROR itu rate of rise, jadi kenaikan tingkat suhu, rate of rise, ibaratnya gini, saya dari Jakarta mau ke Bogor, target saya tuh sejam, Jakarta-Bogor itu 100 km, contoh gitu ya, berarti kecepatan saya itu 100 km per jam, jadi saya sampai Bogor tuh sejam nah, itu juga kita bisa implementasikan ke beans, saat kita mau roasting dalam waktu 10 menit gitu ya oke, ini tingkat kenaikan suhu saya berapa sih, kan kita gak demak rebak dong, gitu, jadi ROR itulah tingkat kenaikan suhu beans selama proses perjalanannya dari turning point, bukan dari charge point oke, oke, tepe ini, udah setelah charge kenapa dari turning point, karena dia mulai naik kan, rate of rise kalau dari charge point, dia bukan rise, dia down maksudnya oke, jadi perhitungannya adalah dari turning point contoh dari turning point ini, kita mau, kita bisa ibaratkan bahwa fast crack itu terjadi 10 menit setelah turning point oke, gitu ya, 10 menit setelah turning point yang paling berarti, yang perlu kita lihat adalah kenaikan suhu tiap menitnya berapa sih, rata-rata nah, itu adalah rate of rise oke, oh penghitungannya seperti itu betul, jadi temperatur kita dibagi dengan waktu oke jadi kita bisa tahu temperaturnya itu berapa tiap menit harusnya kenaikannya temperatur dibagi dengan waktu nah, ini ingat nih, buat teman-teman nih jadi contohnya, contoh paling gampang ya, kita mau crack di 100, contoh gitu ya, padahal gak ada yang crack di 100 100, dalam waktu 10 menit saya mau capai dari 0 sampai 100 gitu berarti kan setiap menitnya saya harus naikin suhu itu rata-rata 10 oke itu adalah rate of rise jadi saya tahu, nanti saat menit ke 10, dia akan mencapai 100 gitu oke itu adalah rate of rise, itu sangat penting karena gini, sebelum kita ngerosting, kita ada planning kan kita ada rencana, ini ada biji kopi, contohnya Arabica ataupun Robusta ini kopi ini mau kita jadiin apa oke, oke, oke jadi sebelum ngerosting, pastinya kita hitung dulu kadar moisture contentnya, density-nya agar kita bisa dapat profile sebelum ngerita rosting, kita samakan dan yang kedua adalah, ini rasanya mau gimana gitu setelah kita dapat rasanya gimana, kan kita tentukan oh ini akan crack di menit sekian berarti saya mau ngerosting, crack di menit sekian nah itu kita hitung, berapa rate of rise-nya itu akan permudah kita saat proses rosting, karena di panel itu kan ada kelihatan rate of rise-nya ROR-nya kalau kita punya perhitungan ROR, penyimpangan kita sedikit oke jadi kita bisa mencapai tujuan rosting itu dengan menit yang sesuai dan temperatur yang sesuai seperti kita planning di awal oke gitu, jadi kita nggak free flow saat kita merosting itu simpelnya ROR burner itu tidak ada pengaruh dengan ROR jadi rate of rise itu dia gini, saat kita butuh penaikan suhu seperti ilustrasi perhitungan tadi berarti kan kita harus menaikan suhu kan ya kalau burner kapasitasnya oke dia bisa untuk catch up itu oke, nembak yang suhu kita mau langsung naik langsung naik, tapi kalau nggak berarti contoh gini ya, kita punya mesin dengan burner yang kurang perform oke, oke berarti yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mencoba untuk menaikkan charge point-nya tapi hati-hati sourcing gitu, agar ROR-nya dapat oke sepanjang jalannya waktu agar kita mencapai ROR yang sempurna kita bisa, istilahnya itu bisa gas, bisa rem gitu ya cara nge-rem mesin rosting kan seperti kita tahu kecilin burner terus air flow kita buat itu dia turun untuk menaikkan temperatur roasting kita bisa burner kita tinggikan terus drum kita, RPM-nya kita rendahkan temperatur akan naik agar kita mencapai titik-titik ROR tersebut kita bisa ibaratkan tuh ROR itu untuk pengetesannya mungkin ada orang yang satu menit gitu ya, ada yang dua menit tapi saya sendiri lebih banyak, lebih senang jadi perhitungan contoh saya bisa melihat itu sekitar 30 detik sekali saya lihat pergerakan ROR seperti apa jadi saya bisa predik ini akan melenceng apa enggak nih oke, oke, oke kurva roasting-nya gitu jadi kita ibaratkan gini kalau kita punya tujuan sebelum roasting kita mau rasa kopi ini A, B, C kita planning dulu tuh untuk kita ibaratkan gini ini ada gunung nih ini kan banyak banget jalur pendakian jadi biar kita enggak nyasar dan kita bisa tebak oh di titik ini ada ini di titik ini ada ini kita udah petukan dulu titik-titik yang akan kita daki itu oke, pos-posnya pos-posnya, betul saat terjadi kenapa saya lebih senang perhitungan lebih banyak gitu ya, 30 detik sekali gitu karena apabila ada kenaikan atau penurunan ROR saya bisa menangguh lagi dengan cepat gitu oke tapi dengan catatan mesinnya proper dong Pak mesinnya proper ya, betul sebenarnya ada ada yang bisa kita lakukan juga kalau rekan-rekan memiliki mesin yang lagi ada kendala gitu jadi kita bisa manipulasi itu dari charge point karena charge point itu kan memberikan tenaga pertama gitu ya atau kita bisa melihat bahwa apabila kapasitas mesin tidak memungkinkan untuk face roast biasanya gitu ya jadi ada mesin yang tidak bisa ngerosting secara cepat 7 atau 8 gitu itu bisa dicoba dengan menaikkan charge point terlebih dahulu dan itu akan menambah kemampuan dari mesin itu memberikan energi saat turning point tapi kalau mesin itu memiliki burner dengan kapasitas Btu yang kuat saya rasa itu sangat mudah untuk mencapai aman aja ya aman jadi teman-teman harus menghitung ROR dan BTQ nya ya BTQ dari mesin dari burner itu hanya membantu untuk menaikkan atau menurunkan jadi sangat penting kita sebagai roast master untuk menghitung ROR karena tanpa itu kita gak tahu nih planning kita bakal masuk kan di 7 menit soalnya kita ngejar waktu kita planning kita oh saya mau dengan rasa tertentu aram waktu tertentu dan flavor tertentu roasting selesai 8 menit ROR lah yang menunjukkan kita apakah tempel yang naiknya udah tepat lebih banyak atau malah kurang itu saya rasa itu topik tentang ROR jadi teman-teman ROR tuh krusial banget ya harus dihitung bener-bener ya cara hitungnya juga kan tinggal dibagi aja ya dibagi aja memang nanti pergerakannya dia akan mungkin jauh lebih tinggi jauh lebih muda tapi saat kita melihatnya itu waktu yang singkat 30 second atau 10 second kita bisa mengatur oh saya kelebihan kita kurangin oh saya terlalu labat atau terlalu turun temperaturnya kita bisa naikin nah kalau misalnya teman-teman ini kan kalau kita bicara pakai ada kurvanya Pak ya nah kalau misalnya gak ada kurvanya berarti bisa dong pakai aplikasi Hartanza bisa karena dia ada timernya ya ada timernya juga kan disitu bisa ngitung juga bisa jadi dia bisa bahkan bisa simpen lock jadi saat kita ngerosting suatu saat kita membuka lagi untuk copy profile dia ada locknya dan juga kita juga bisa lihat inventory oke kita bisa ngeliat juga stock kita mungkin rekan-rekan yang belum tahu bisa download di google playstore tulis Hartanza roasting app dia bisa download secara gratis keren banget gratis lagi jadi teman-teman kalau yang belum punya apa namanya artisan bisa dibantu ya pakai aplikasi itu ya Pak ya bisa apa penghitungannya lah ya penghitungannya itu pengganti kita lockbook kalau mas Christel bilang itu lockbook itu bagus juga jadi daripada kita ternyata nyatut bisa simpen di sampai cupping cupping load ada oh dicobain download mungkin teman-teman ada yang mau ditanya mungkin disini ya terima kasih saya mau nanya setiap mesin roasting kan beda-beda kita mau menyamakan LR-nya apa yang kita buat memang mesin roasting itu beda-beda merek beda-beda merek beda-beda burner tetapi kita bisa meyakini bahwa secara fungsional mesin itu sudah sempurna untuk dipakai untuk merosting apapun itu gitu ya jadi untuk menurunkan error-nya masih sama masih sama cara menaikkan atau menurunkan temperatur juga masih sama jadi gak ada bedanya gak ada bedanya betul oke mungkin ada yang mau ditanyain lagi mungkin teman-teman oke mungkin ada tips lagi mungkin dari Pak Aryan saya menyarankan sebelum roasting karena komoditi kopi itu harganya juga lumayan pastikan bahwa kita sebelum roasting itu kita membuat perencanaan roasting rasanya seperti apa terus kita mau first crack kapan terus development levelnya berapa gitu ya setelah itu baru kita hitung ROR jadi langkah-langkah kita dalam roasting itu bisa akurat saya rasa itu aja kita set waktunya lah ya jadi teman-teman udah dapet nih ilmunya nih dari Farian Farian makasih banget sama-sama disini jadi kalau misalnya kalian suka sama channel ini subscribe thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati